Di daerah perdesaan tentunya tidak asing dengan melihat nenek-nenek yang mengunyah sesuatu dan berwarna merah Nah ini merupakan kombinasi antara sirih dan gambir Dan perlu kita ketahui bahwa mereka memiliki gigi yang kuat Bahkan sampai sudah tua giginya masih utuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel pembelajaran Rizky Bio Kali ini kita akan membahas lanjutan atau part kedua dari budidaya tanaman obat daun-daunan Pada part dua ini kita akan membahas salah satu tanaman obat yang sudah familiar di sekitar kita Yaitu tanaman sirih Nah seperti apa yang kita ketahui bahwa sirih ini merupakan salah satu tanaman obat yang banyak kita temui di sekitar kita Bahkan mungkin di belakang rumah kita atau di depan rumah kita ada yang memanjat batang dari tanaman yang ada di sekitarnya Pada video kali ini kita akan membahas botani dari tanaman sirih Kemudian zat-zat apa saja yang terkandung dalam tanaman sirih tersebut Kemudian apa saja khasiat dari tanaman sirih Nah kemudian bagaimana cara membudidayakan tanaman sirih ini Pada masing-masing daerah di Indonesia Masyarakat mengenal sirih ini dengan nama yang berbeda Misalnya pada masyarakat Sunda Misalnya di masyarakat Sunda ini mengenal sirih dengan nama Seureuh Kemudian mereka Bali mengenal dengan bahasa Kemudian masyarakat Nusa Tenggara dia mengenalnya dengan Leko, Koa, Malu, Malu Sedangkan masyarakat Sulawesi dia mengenal dengan Dontile, Parigi, Gamjeng Kemudian ada Gies Bido yang dikenal oleh masyarakat Maluku Sedangkan masyarakat Melayu mengenal namanya dengan sirih, ranup, sireh, atau sirih Bahasa latin, nama sirih ini dikenal dengan Piper Betal Dengan autornya itu Lineus Skripsi dari tanaman sirih Nah tanaman sirih ini merupakan tanaman herba perenial yang memanjat Dengan menggunakan akar-akar pelekat yang terdapat pada setiap bukunya Jadi pada setiap buku dari tanaman sirih ini mengeluarkan akar Dimana akar ini akan menempelkan batangnya ini nanti Atau bukunya ini ke media tempat dia memanjat Ya bisa saja nanti seperti batang atau dia memanjat tembok Maka akar-akarnya ini akan menjadi akar pelekat untuk batang tanaman sirih ke media tersebut Kemudian tinggi tanamannya dapat mencapai 2 sampai 15 meter Nah bahkan lebih, jika tanaman sirih ini memanjat batang tanaman atau pohon yang lebih tinggi Dan dia bisa mencapai puncak dari pohon tersebut Batang dari sirih ini, batangnya sebenarnya dia merupakan tumbuhan dikotil Sehingga batangnya berkayu Namun dia memiliki batang yang lunak Karena memiliki kandungan air yang tinggi Kemudian bentuk batangnya bulat Dengan permukaan batang yang beralur Ruas dan bukunya terlihat jelas Kemudian dia berwarna hijau ke abu-abuan Dan juga di setiap alurnya Kemudian di setiap alurnya terdapat warna merah Ini pada batang sirih dapat kita lihat Nah pada batangnya terdapat alur Nah kemudian pada setiap buku itu muncul daun Dan muncul bakal akar Dimana bakal akar ini nantinya akan menempel ke media tempat dia memanjat Nah satu lagi yang unik pada sirih kita lihat adalah pada tangkai daunnya Pada tangkai daun ini terlihat seperti dia punya pelepah Padahal ini sebenarnya bukan pelepah Tapi ini adalah stipula yang terdapat di kiri dan kanan tangkai daunnya Kemudian pada batang kita lihat Alurnya ini terdapat bintik-bintik berwarna kecoklatan atau abu-abu Dengan batangnya berwarna merah Daun pada sirih ini dikenal juga dengan daun tunggal Karena pada satu tangkai daun hanya terdapat satu helayan daun Kemudian tata letak daunnya Letak daunnya ini berseling Karena pada satu buku ini terdapat hanya satu helayan daun saja Kemudian dia mempunyai stipula yang menyerupai pelepah yang terletak pada kiri dan kanan tangkai daunnya Kemudian bentuk daun dari sirih ini bervariasi Dari ada yang bundar, ada yang oval Kemudian ujung daunnya meruncing Pangkalnya yang berbentuk jantung atau tidak berleku Ada juga bentuknya yang bundar dan simetris Tepi daunnya rata Kadang-kadang tepi daunnya bergelombang Bergelombang besar Nah pinggir daun atau tepi daunnya rata Kemudian permukaan daunnya rata Dengan memperlihatkan bentuk cabang pada pertulangan daunnya Pertulangan daunnya ini melengkung Dengan warna variasi dari kuning, hijau sampai hijau tua Dan memiliki bau yang aromatis Kemudian bunga pada sirih ini Dia merupakan bunga majemuk berbentuk bulir Kemudian warnanya kuning atau juga yang hijau Dan pada sirih ini terdapat bunga jantan dan bunga betina Pada bunga betina biasanya lebih pendek Sedangkan bunga jantan itu lebih panjang Dan memiliki untayan yang lebih panjang dari bunga betinanya Nah kemudian berdasarkan bentuk daun, aroma, dan rasanya Sirih ini dibedakan atas ada sirih jawa Dia berdaun hijau tua dan rasanya ini kurang tajam Atau kurang aromatis dibandingkan dengan sirih biasa Kemudian ada sirih banda yang berdaun besar Warnanya hijau tua dengan warna kuning di beberapa bagian Rasa dan baunya ini lebih sengak Ada sirih cengkeh di mana daunnya kecil, lebih kuning, dan rasanya mirip dengan cengkeh Kemudian ada sirih hitam yang memiliki rasa yang sangat sengak Dan ini banyak digunakan sebagai campuran obat Kemudian ada sirih kuning Sirih ini banyak dikunyah dengan pinang atau dengan campuran gambir Yang biasanya di kampung-kampung ini dikunyah oleh masyarakat sebagai obat batuk Bahkan masyarakat di perdesaan ini menggunakan sirih dicampur dengan pinang dan dicampur dengan gambir Ini sebagai cemilan mereka Nah cemilan mereka ini tentunya bisa mengobati berbagai penyakit seperti batuk Bahkan bisa menguatkan gigi mereka Kandungan kimia dari daun sirih Daun sirih ini mengandung minyak at sirih sekitar 4-2% Mengandung venol yang khas yang disebut juga dengan betelvenol Atau aseptosol isomir dengan egenol Kemudian kafikol atau suatu sesquiter pen Kemudian mengandung karoren, asam nikotinat, riboflavin, dan tiamin Kemudian mengandung diatase sekitar 0,8% sampai 1,8% Ada zat penyama, vitamin C, asam amino, dan diatase Nah kemudian mengandung gula dan pati yang digunakan sebagai obat Dengan dosis 6% sampai 15% sebagai infusa Nah daun sirih ini dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi dan mulut Nah selain sebagai obat sakit gigi dan mengatasi masalah pada mulut Nah daun sirih yang dijadikan cemilan oleh masyarakat di pedesaan Nah ini dapat mencegah penyakit gigi dan masalah yang ada pada mulut mereka Kemudian sirih juga bisa digunakan sebagai obat hidung berdarah Nah biasanya ini digunakan diambil daun sirih Kemudian digulung dan disumpel di lubang hidung yang berdarah Kemudian sirih juga bisa digunakan sebagai obat sariawan Dimana sirih daun sirih untuk digunakan sebagai obat sariawan ini Daun sirih diambil kemudian dikunyah dan ditempelkan pada bagian yang sariawan Seperti bibir misalnya atau bagian dalam dari pipi Kemudian penyakit keputihan Nah biasanya juga untuk keputihan ini direbus beberapa lay daun sirih Dan kemudian dicucikan pada area yang sakit Kemudian luka bekas cabut gigi Untuk luka bekas cabut gigi Sama juga dengan mengatasi masalah mulut, rongga mulut, dan gigi Itu daunnya dikunyah Kemudian dibiarkan beberapa dalam mulut Dan ini bisa mengatasi luka bekas dari pencabutan gigi Selanjutnya bisa digunakan sebagai obat antiseptik Jadi daun sirih yang direndam atau direbus Kemudian dikumur-kumur Nah bisa digunakan sebagai antiseptik penghilang bau mulut Kemudian daun sirih juga bisa digunakan sebagai penghilang bau badan Kemudian membantu dalam penyembuhan luka Nah bisa juga untuk pengobatan wasir Untuk pengobatan batuk dan suara serak Nah kemudian juga bisa digunakan sebagai obat mata Untuk pengobatan mata ini Daun sirih direndam dalam air bersih Kemudian diteteskan ke mata yang sakit Kemudian juga bisa digunakan sebagai obat Atau untuk mengurangi produksi asi yang berlebih Selanjutnya kita masuk ke budidaya sirih Sirih ini membutuhkan syarat hidup Dimana tanahnya berstruktur sedang dan subur Dan kayak humus tentunya Tinggian tempat 200 sampai 1000 meter di atas permukaan laut Dengan sinar matahari yang penuh Dengan iklim sedang sampai basah Dengan tipe iklim A dan B Untuk persiapan lahan Ini sebenarnya tidak jauh berbeda Dengan persiapan lahan pada tanaman lada Untuk pengolahan tanahnya Ini dibuat lubang dengan ukuran 80 cm x 40 cm Dengan dalam 60 cm Nah dengan jarak tanam Ini 2 meter x 2 meter Atau yang lebih idealnya adalah 2,5 x 2,5 meter Sebulan sebelum melakukan penanaman Ini lubang harus diisi dulu dengan pupuk kandang Yang diaduk dengan tanah yang terdapat di dalam lubang tanam tersebut Kemudian dibutuhkan pohon tegakan Nah pohon tegakannya bisa pohon mati Atau pohon yang masih hidup Kemudian tiang panjat yang hidup Dapat digunakan seperti tanaman dadap, kelor, kayu kuda, atau kapu Kemudian untuk tiang panjat Ini bisa ditanam sekitar 15 cm Dari tempat sirih ditanam Ini dengan tujuan Agar perakaran sirih tidak terganggu oleh tanaman panjat Nah sebelum kita melakukan penanaman Kita Tentunya kita melakukan pembibitan terlebih dahulu Nah pembibitan ini bisa dilakukan dengan stek batang Nah batangnya yang digunakan adalah batang yang tidak terlalu mudah Namun juga tidak terlalu tua Nah batangnya itu dipotong sepanjang 20-30 cm Nah ini perlu diperhatikan juga bahwa sekurang-kurangnya terdapat 2 ruas Dengan 3 buku yang digunakan sebagai bibit untuk tanaman ini Kemudian batang yang digunakan untuk stek tersebut ditanam dalam polybag Untuk pembibitan Yang pertama yang dilakukan harus mempersediakan media untuk pembibitan Nah media pembibitan ini harus dipersiapkan 1 minggu atau 2 minggu sebelum kita melakukan penanaman stek batang Nah media yang dipersiapkan bisa berupa tanah campur pupuk kandang dengan perbandingan 1 banding 2 Kemudian tanah diaduk rata dengan pupuk kandang Kemudian dimasukkan ke dalam polybag Nah setelah dimasukkan ke dalam polybag ini dibiarkan selama 1-2 minggu Nah kemudian baru diambil bibit dari stek batang Nah sebelum ditanam Sebaiknya harus direndam dulu dalam air selama 15 menit Nah setelah direndam dengan air Kemudian baru ditanam di dalam polybag Nah kemudian jangan lupa melakukan penyiraman Penyiraman dilakukan 1 atau 2 kali sehari Dan ini juga tergantung dengan kondisi cuaca Kemudian untuk area tempat stek batang ini harus diberi naungan Ya jangan terkena sinar matahari langsung Karena bisa menyebabkan tanaman ini rentan mati atau rentan kering Kemudian stek tersebut akan berakar sekitar 3-4 minggu setelah pembibitan Setelah melakukan pembibitan setelah tanaman tumbuh Tentunya dilakukan penanaman ke lapangan Nah sebelum melakukan penanaman Setiap lubang itu ditaburkan dulu dengan furadan sekitar 30 gram per lubang tanam Nah stek batang yang telah tumbuh tadi itu dikeluarkan dari polybagnya dengan hati-hati Lalu ditanam pada lubang tanam Nah untuk menanam pada lubang tanam ini perlu juga diperhatikan Dan jangan sampai akar yang ada pada polybag tadi terlepas dari tanah pembibitannya Jadi diusahakan tanah tersebut langsung dimasukkan ke dalam lubang tanam Untuk penanaman lebih baik dilakukan pada awal musim hujan Agar dalam perawatannya tidak terlalu banyak membutuhkan air Selanjutnya dilakukan pemupukan Nah untuk pemupukan ini seperti biasa yang saya sampaikan Dalam setiap perkuliahan ini dianjurkan untuk melakukan dengan pupuk organik Apalagi yang kita tanam adalah Apalagi yang kita produksi adalah tanaman obat Jika terpaksa harus menggunakan pupuk anorganik Nah jika untuk pupuk organik ini susah didapatkan atau tidak tersedia Atau tanahnya memang bekas dari pupuk anorganik Ini pemupukan dapat dilakukan mengacu pada tanaman lada Dimana urea dengan dosis 100 kg per hektare Dimana 50% ini dilakukan pada saat tanam Dan 50% lagi pada umur 4 bulan Kemudian ditambahkan dengan pupuk TSP dan KCL Masing-masing TSP 150 gram dan KCL 200 kg per hektare Yang dilakukan pada saat penanaman Nah ini seperti apa yang saya sampaikan Disarankan untuk pemupukan tanaman untuk konsumsi Apalagi untuk tanaman obat Ini yang digunakan adalah pupuk organik Dimana pupuk organik yang bisa digunakan ada berupa kotoran sapi Atau pupuk kandang sapi Atau pupuk kerbau Nah ini akan menghasilkan daun yang berwarna hijau segar Sedangkan untuk kotoran ayam ini sebaiknya dihindari Karena bisa menyebabkan daun ini berwarna kekuning-kuningan Untuk tanaman siri ini sebenarnya tidak perlu dilakukan pemupukan tambahan Asalkan jarak tanam dari siri ini sesuai Pengairannya baik dan airnya bersih Selanjutnya penyiangan gulma Ini harus dilakukan secara intensif Agar siri dapat tumbuh dengan subur Kemudian penyiangan dilakukan secara manual Ini setiap 1,5-2 bulan sekali Atau tergantung gulma yang tumbuh pada pertanaman siri kita Nah untuk pertumbuhan cabangnya agar lebih banyak Dan daunnya lebih bagus Ini dibantu dengan pupuk daun Dengan dosis yang telah dianjurkan Dan usahakan menggunakan pupuk daun yang organik Pada tanaman siri ini Ini belum ada informasi tentang hama dan penyakit yang serius Yang ditemui selama ini oleh petani Yang mempengaruhi produksi tanaman siri Nah ada beberapa serangga Misalnya ada trip, semut, dan keong kecil Yang bisa menyebabkan daun siri itu Kadang-kadang menggulung atau mengkerut Namun ini bisa dilakukan dengan membuang secara manual Atau dengan menggunakan pesticida nabati Selanjutnya panen siri Panen siri ini sudah bisa dilakukan saat umur 4 bulan setelah tanam Nah dengan cirinya daunnya sudah kaku dan terasa tebal Ukuran daun dengan ukuran 16-20 cm Nah hasil panen yang tertinggi ini pada daun siri Dapat diperoleh saat tanaman sudah berumur 1 tahun Jadi pada saat umur 1 tahun ini Ini adalah masa panen optimal untuk daun siri Nah cara panennya harus dilakukan secara manual Dengan cara memetik daun yang telah tua dari cabang samping dari tanaman siri ini Daun yang dipanen ini jangan terlalu mudah dan jangan terlalu tua Nah kemudian panen dapat dilakukan 1 kali dalam seminggu Kemudian tanaman siri Nah tanaman siri ini dapat bertahan sampai umurnya 12 tahun Nah daun siri umumnya digunakan dalam keadaan segar Nah kemudian daun siri ini biasanya masyarakat menggunakannya dalam keadaan segar Untuk pengobatan Namun ada juga yang digunakan setelah dikeringkan Untuk penanganan pasca panen pada siri ini Kita bagi 2 Ada daun yang digunakan daun segar Dan ada yang digunakan daun yang sudah dikeringkan Nah untuk daun yang segar ini perlu lagi kita melakukan penyortiran 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 bersih Ya kita lihat mana daun yang segar Mana daun yang tebal dan daun yang mengkilat Nah kalau seandainya daunnya tidak tebal atau masih tipis Atau berwarna masih hijau muda Ini harus dikeluarkan Kemudian dilakukan pencucian daun dari kotoran dan debu Nah kemudian daun dibilas dengan bersih Nah untuk digunakan sebagai daun kering Ini harus dikeringkan di bawah sinar matahari Atau di bawah terik matahari selama 3-5 hari Dan ini harus dibolak-balik sekitar 4 jam sekali Kemudian jika mengeringkan menggunakan oven Ini gunakanlah suhu 50 derajat celcius sampai 60 derajat celcius Selama 24 atau 48 jam Atau sampai daun sirih benar-benar kering Nah caranya tentunya dengan kita lakukan penimbangan Apakah daun sirih tersebut sudah stabil Saat kita keluarkan dalam oven Kita timbang Kemudian kita masukkan lagi dalam oven Kemudian kita timbang lagi Apakah sudah stabil angkanya Jika sudah stabil maka ini bisa dilakukan pengepakan Dari apa yang telah kita bahas tadi Ada sesuatu yang menarik Yang perlu kita ketahui tentang sirih ini Di antara sekian banyak tanaman obat Tanaman sirih ini paling sedikit dilaporkan Terserah hama dan penyakit Bagaimana pendapat Anda tentang itu semua? Silakan pendapatnya ditulis di kolom komentar Sampai disini saja pembahasan kita tentang tanaman obat sirih Kita lanjutkan ke part 3 Yaitu tentang tanaman obat daun tempuyung Silakan linknya sudah ada di deskripsi Silakan di klik saja Tetap jaga kesehatan Sampai ketemu lagi di part 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar Terima kasih telah menonton